Intro Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembalak liar yang dilakukan oleh tim Resmob Krim Susat Reskrim Polres Ngawi saat berusaha menghentikan sebuah mobil di persimpangan lampu merah kota Sragen, Jawa Tengah pada selasa 10 September. Mobil jenis Toyota Avanza Hitam tersebut dimiliki oleh Marsudi, warga Desa Sekar Putih, Kecamatan Widodaren, Ngawi. Marsudi merupakan tersangka pencurian kayu jati di hutan RPH Watu Tinata, BKPH Watu Tinata, Desa Gempol Karanganyar, Ngawi. Penghadangan mobil pelaku dilakukan setelah tim gabungan dari Polres Ngawi, Jawa Timur dan Sragen, Jawa Tengah berhasil melacak keberadaan pelaku. Telah sebelumnya, petugas membuntutinya di wilayah Sragen. Saat dihentikan, pelaku berusaha melarikan diri hingga menabrak sejumlah kendaraan lain yang berhenti di lampu merah. Bahkan terjadi kejar-kejaran dramatis di jalan raya hingga ke perkampungan. Namun akhirnya, mobil pelaku masuk ke jalan buntung dan polisi terpaksa menghantamkan mobil ke pintu mobil pelaku sehingga pelaku berhasil ditangkap. Pelaku yang sudah kita amankan itu merupakan pelaku utama dengan inisial M. Jadi, saudara M ini bertanggap atas pembalakan liar yang terjadi di PKPH Watu Tinata di Kabupaten Ngawi. Kegiatan penangkap tersebut berlangsung cukup dramatis di mana terdapat aksi kejar-kejaran dengan menggunakan kendaraan R4 antara pelaku dengan petugas tim Tiger Polres Ngawi. Kasat reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari sejumlah pelaku lain yang telah dimintai keterangan termasuk jasa serkel kayu. Pelaku yang ditangkap diduga menjadi otak pencurian 33 gelondong kayu jati. Ironisnya, pelaku merupakan mantan pegawai perhutani sehingga sangat memahami seluk beluk kayu dan waktu penjagaan yang lengah. Alhamdulillah, walaupun sempat terjadi kejar-kejaran yang cukup panjang dan sempat terdapat laka juga yang melibatkan warga yang di sekitar karena pelaku berusaha melarikan diri dan tentunya dengan kecepatan tinggi, petugas pada akhirnya dapat mengamankan dengan menggunting laju kendaraan dari pelaku, saudara M, dan kemudian mengamankan dan membawa ke Polres Ngawi. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Puluhan gelondong kayu jati serta kayu olahan hasil kejahatan telah diamankan di kantor perhutani Ngawi. Sampai jumpa di video selanjutnya.